Udah, batalkan PO, gak usah beli dari situ. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada pagi hari ini berbunyi begini. Ijin tanya Pak, untuk alat modifikasi atau karuseri dasar, untuk acuan normatif, standar SMI. Contoh misalkan, perusahaan kami, saya tutup nama perusahaannya, memesan alat water truck atau karuseri. Dari pihak karuseri menanyakan untuk ketebalan plat tanki yang dibutuhkan. Sedangkan user tidak mengetahui SMI-nya untuk ketebalan plat tanki tersebut. Mohon pencerahannya Pak. Baik sahabat dunia tambang kita, kita langsung saja. Nah yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah, kalau sudah tersedia SMI, maka mari kita acu. Nah kemudian yang kedua, kalau belum tersedia standar yang baku, contoh misalnya SMI atau standar internasional, maka lakukan kajian teknis. Nah kemudian yang ketiga, seperti contoh kasus yang beliau sampaikan pada pertanyaan ini, apabila kita sebuah perusahaan atau user, kemudian kita ingin membeli water truck, ya tentunya dilengkapi dengan tanki. Nah kemudian pabrikan ini nanya ke kita, berapa Pak ketebalan plat yang akan digunakan? Maka kalau sebuah perusahaan pabrikan atau fabrikasi atau karuseri menanyakan hal itu, saran saya batalkan saja beli ke dia. Ya, batalkan saja beli ke dia. Karena masa sebuah perusahaan karuseri atau fabrikasi menanyakan hal yang seharusnya, dia yang melakukan, dia yang mengkaji, menanyakan ke user. Belum tentu user, tahu itu. Sahabat dunia tambang kita, untuk menentukan ketebalan plat yang kita gunakan, dalam rangka membuat tanki untuk water truck, maka pertama-tama kita harus menentukan dulu berapa volume yang kita butuhkan. Misalkan 50 kiloliter. Nah dari volume yang kita butuhkan ini, kita bisa menghitung berapa beban, beban yang akan ditanggung oleh tanki ini. Karena beban sama dengan volume kali density. Nah air density-nya tentu 1 ton per meter kubik. Maka kalau volumenya tadi 50 kiloliter, maka bebannya 50 ton. Nah kemudian dari beban 50 ton, dan volume 50 meter kubik, kita bisa mencari tahu berapa stres atau tegangan yang terjadi di setiap titik. Oke, nah berdasarkan tegangan maksimum yang terjadi di setiap titik ini, kita bisa mengetahui kekuatan struktur yang kita butuhkan. Nah kalau kita sudah mengetahui kekuatan struktur yang kita butuhkan, maka kita bisa memilih, ada dua, kita harus memilih jenis material, kemudian platnya. Karena jenis material itu akan sangat berbeda-beda. Banyak jenisnya sahabat dunia tampang kita. Mulai dari mild steel, sampai heightened style. Heightened style bisa tiga kali kekuatannya daripada mild steel. Maka kalau kekuatannya tiga kali, maka ketebalannya sepertiga saja, untuk menghasilkan kekuatan struktur yang sama. Nah maka dari volume tadi ke beban, kemudian dari beban ke tegangan maksimum yang terjadi per titik, dari tegangan maksimum kita bisa cari tahu kekuatan struktur yang kita butuhkan, dari kekuatan struktur kita pilih dulu jenis material, baru kemudian ketebalan plat yang kita butuhkan. Dan itu yang melakukan semua proses itu adalah fabrikasi. Bukan user. Itu kenapa saya sampaikan tadi, kalau sampai fabrikasi menanyakan berapa tebal plat yang akan digunakan, nanya ke user, udah batalkan PO. Nggak usah beli dari situ. Karena dia nggak ngerti. Nanti begitu dipakai, tanki kita jebol. Kalau ketipisan. Kalau ketebalan. Terlalu berat bebannya. Nah apa akibatnya kalau terlalu berat? Selain mahal, konsumsi bahan bakar akan jauh lebih besar. Lifetime ban, tire, akan lebih singkat. Suspensi akan bekerja lebih keras. Dan sebagainya. Banyak nampaknya. Maka harus tepat. Supaya tepat, harus mengerti perusahaan yang membuat itu. Bukan user. User tinggal pakai nanti. Nah seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah jadi, kalau ada pendapat lain silahkan masukkan di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.